Ya hari ini kita baru saja memberikan tribute atau penghargaan tinggi dari Forum Aktivis Nasional kepada Pak Akbar Tanjung sebagai tokoh aktivis yang selalu menginspirasi para generasi muda dan khususnya para aktivis. Dengan kiprah beliau dari mulai gerakan mahasiswa, HMI, Kelompok Cipayung, KNPI, sampai beliau menjadi Menteri dan Ketua EPR. Pak Akbar Tanjung bagi saya adalah sosok yang luar biasa yang menyelamatkan Partai Golkar dan selalu menjadi teladan bagi kami, saya terutama yang sebagai aktivis HMI. Sekaligus juga kita banyak belajar tentang kesabaran, ketegasan, kepiawaian dalam berpolitik. Karena sesungguhnya dalam politik itu tidak ada kata mati, orang politik tidak pernah mati langkah, bisa mati berkali-kali dan bisa hidup berkali-kali. Itulah yang dibuktikan oleh Pak Akbar Tanjung bagaimana di masa-masa sulit ketika sebagai Ketua Umum. Baru menjadi Ketua Umum tapi Partai Golkar dihujat, dijadikan musuh bersama pasca reformasi dan terancam dibubarkan tapi justru di tangan dingin beliau Partai Golkar menjadi juara. Pemenang pemilu yang pertama pasca reformasi. Jadi saya dan para aktivis dari forum, aktivis nasional sedang menyiapkan, menginisiasi suatu pertemuan rekonsilasi yang ingin menyatukan dalam suatu forum 01, 02, dan 03 Pak Prabowo, Pak Hanis, dan Pak Ganjar untuk membicarakan masalah-masalah terkait masa depan bangsa dan menghadapi persamaan-persamaan yang hari ini dihadapi oleh bangsa kita sekaligus juga memotivasi bahwa konsultasi sudah selesai dan sudah saatnya kita bergadang dengan tangan membangun bangsa ini dengan bergotong royong. Seibinya juga kita ingin sebetulnya para aktivis nasional, forum aktivis nasional ini dengan saya sedang menyiapkan juga memimpikan sebuah forum yang bisa menyatukan presiden terpilih Pak Prabowo dengan presiden hari ini dan presiden-presiden sebelumnya dalam satu forum bicara juga hal yang sama, bicara dengan masa depan bangsa untuk menunjukkan keharmonisan kita sebagai bangsa menunjukkan kepada rakyat, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita, para pemimpin kita, itu hidup dalam harmonis Ya, kita sedang siapkan, mudah-mudahan lalu dekat ini pimpin MPR sendiri sedang bersafari melakukan silaturami kebangsaan mulai besok hari Senin kita ke Pak Tri Situisno lalu ke Pak SBY dan selanjutnya ke Bu Mega dan presiden-presiden sebelumnya dan wakil presiden sebelumnya jadwalnya sudah disusun. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga saya akan menyampaikan pentingnya kita berkumpul membahas masa karena berbeda dengan lima tahun lalu, tantangan bangsa di depan sangat berat karena banyak hal yang mengganggu ekonomi kita dari kejodak biopolitik internasional Pak Ismail, Pak tadi ingin mengenai potensi Mas Gini tadi sempat Bapak Sampaian yang ingin akutkan tentang potensi Mas Gini Oh, ya, prinsipnya Pak Tenggolkar menyiapkan karpet merah bagi siapapun yang ingin masuk Pak Tenggolkar termasuk Mas Gribran, termasuk Pak Jokowi, termasuk toko-toko lain, Mas Ara Kudori sendiri kalau mau masuk silahkan kita buka pintu lebar-lebar tadi udah pake kalas kuning dia Partai Golkar sepakat bahwa penempatan itu berdasarkan survei jadi semua sedang digodok ada Pak Adoli, nanti ada Pak semua komponen-komponen yang ditugaskan oleh Ketua Umum akan melakukan pada saatnya kepada Ketua Umum untuk kita putuskan siapa saja nanti siapa mewakili siapa di daerah mana Tanya Ketua Umum Soksi kemarin sudah rapat tapi saya belum tahu hasil rapatnya apa sebagai Ketua Dewan Bebina saya mendorong bahwa kita di Golkar harus kompak termasuk pendiri Partai Golkar sendiri yaitu Soksi, tapi Soksi sendiri butuh kepastian ketegasan daripada DPP Partai Golkar Soksi mana yang diakui oleh DPP ya, terima kasih ya, terima kasih Pak apa khabar? lihat yuk, makasih ya makasih ya makasih ya udah lama gak salah makasih Pak hari ini adalah hari yang sangat istimewa utama bagi kami yang ada di HMD ini adalah penghargaan yang luar biasa bagi tokoh kami di HMD dan di Partai Golgar tepuk tangan buat Pak Akbar yang saya hormati tokoh guru yang selalu menginspirasi kita abang kita Bangabar Tanjung, Besta Keluarga jadi bukan hanya anak saja yang menerima amplop, saya juga sering terima amplop Bangabar tentu Bangabar masih ingat pagi-pagi kalau kita lagi kehabisan uang pasti jam 6, jam sengah 7, sengah 6 lah sudah nongrong di rumah Bangabar dan itu sudah antri para aktivis kalau di terima amplop di rumah Bangabar, lumayan bagi tak bisa bayar hutang di warteg dan makan lagi untuk 2 hari ke depan itulah sentuhan Bangabar bagi saya dan berangkat ribuan para aktivis yang merantau di Jakarta walaupun saya lahir besar di Jakarta tapi saya bersama Bang Gursa bersama MS Kaban Egi Suzana itu mengontrak rumah sama-sama dan hidup dari bertidur dengan tikar dan sempat tinggal gratis di HMI Cabang Jakarta pada saat Pak Gakab atau Bang Gaban menjadi ketua umumnya disana yang saya hormati ketua forum aktivis nasional Bang Gursa calon bupati lahat mudah-mudahan atas doa kita semua hari ini cita-cita beliau yang sebelumnya calon terus akan tercapai yang saya hormati juga sahabat saya Muara Sirait ini adalah tokoh BDI Perjuangan yang sekarang sedang mengukir sejarah jadi tokoh Gerindra gagasan ini gagasan yang luar biasa dan kami bersama Mas Ara juga sedang menyiapkan sebuah gagasan rekonsilasi nasional bagaimana kita mempertemukan dalam suatu forum diskusi yang hangat bicara tentang bangsa dan negara antara 01, 02 dan 03 dalam waktu dekat ini dan sekaligus mendorong forum aktivis nasional ini menginisiasi bagaimana caranya mensinkronkan mengharmoniskan para tokoh-tokoh bangsa karena tantangan ke depan masalah ini sangat berat sehingga perlu kekompakan kegotok royongan dan saling memahami saling mendukung satu sama lain antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan presiden hari ini Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya menjadi satu perekuensi membangun bangsa dan negara ke depan kemudian yang diserumati juga mas Ancelo sebagai tua pastiknya yang luar biasa tua penasehat Budori yang belakangan marah-marah terus ke Golkar saya gak tahu apa masalahnya tapi yang pasti dia adalah salah satu pengusung terdepat Ibran menjadi calon ketemu partai Golkar dan ini menantang Mas Doli yang sahamati Mas Doli salah satu tokoh muda kami di HMI dan mudah-mudahan Estafeta kepimpinan hari ini bisa sampai ke Mas Doli dalam periode lima tahun ke depan dan banyak tokoh-tokoh lain yang harus kita support oleh senior-senior sekalian Pak Teo Sembuaga dan Mas Anas sudah beraneng rung ini juga tokoh racing star kita akan siapkan mulai dari mana lagi Mas Anas tapi Golkar terbuka untuk Mas Anas Golkar juga terbuka untuk Mas Godori Golkar juga terbuka untuk Mas Ara nanti saya akan sampaikan ke Ketua Hukum kami Pak Erlangga bahwa tokoh-tokoh aktivis-aktivis nasional ini kita buka pintu selebar-lebarnya untuk bergabung di pantai Golkar Bapak Sekalian yang saya hormati tak salah hari ini kita memilih dan memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Bang Akbar dalam berupa tribut karena beliulah salah satu tokoh yang selalu menginspirasi kita semua menyatukan kita semua dan yang paling penting adalah bagaimana kita menteladani sikap beliau berani berani artinya dengan siap menanggung segala risiko dan siap meninggalkan zona nyaman kita hari ini tantangan ke depan bukan hal yang kecil yang bisa kita biarkan lewat begitu saja banyak persoalan yang harus kita selesaikan masalah ekonomi masalah pertahanan keamanan masalah perdegakan hukum dan seterusnya tugas kita yang paling pendek adalah bagaimana kita menyatukan seluruh elemen bangsa dalam gerakan yang sama membangun bangsa ini ke depan sekali lagi Bang Akbar terima salam hormat kami saya tidak bisa membayangkan kalau Bang Akbar tahun 99 pasar hormasi tidak menjadi ketahuan Martai Golkar pasti Golkar hanya tinggal sejarah saya masih ingat betul ketika itu banyak kader kami yang ditelanjangin dirobek bajunya ketika memakai lambang Martai Golkar saya bersama Bang Akbar di Dapil Jawa Tengah di Uber-Uber seperti maling disambitin batu mobil dihancur dibakar saya masih ingat bersama Ruhut si Tompul buat itu tapi Bang Akbar tetap tegar menghadapi ini belum lagi masalah kriminalisasi yang ditujukan kepada Bang Akbar semua dihadapi dengan kepala yang tegak sehingga 1999 ketika Golkar ingin dibubarkan Golkar menjadi musuh bersama pas kareformasi justru menjadi pemenang pembilu ketika itu terima kasih Bang Akbar sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir pada para aktivis yang tidak bisa saya sebutkan sejati bersatu setiap tokoh ada masanya setiap masa ada tokohnya rebutlah masa itu kalian harus menjadi tokoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh